Halo semuanya, ketemu lagi nih, sama gue Faisal di podcastnya Telset. Nah, sekarang gue ditemenin sama temen gue, Helmy, dan juga perwakilan dari OPPO Indonesia, Mas Aryo Medianto. Nah, di podcast Telset episode yang terbaru kali ini, kita mau bahas HP terbarunya OPPO nih, yang keren, dan kita juga udah nyobain OPPO Reno6, dan juga mungkin pembahasan soal perangkat OPPO lainnya, dan mungkin juga teknologi-teknologi OPPO selanjutnya. Nah, Mas Aryo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga temen-temen Telset juga dalam kita. Alhamdulillah. Amin, amin. Ya, jadi sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya, kesibukannya masih promosi Reno series dan A series yang pastinya. Oh, Alhamdulillah. Jadi ya, sekarang Reno sama A series, kalau kemarin terakhir dapet info, A series lagi naik ya kemarin? Ya, A16 terutama itu lagi naik-naiknya sih. Alhamdulillah. Di situasi seperti ini, ya, kita bisa ada achievement baru di A16. Ya, soalnya A16 kalau ngelihat topik-topiknya itu unik sih. Ini ngangkat halnya yang cukup unik ya. Kayak ojek online, kejualan online, ya nggak sih? Ya, buat ngedukung-ngedukung aktivitas tersebut ya. Ya, betul sekali. Tapi karena kita fokus utamanya kayaknya bahas OPPO Reno6 nih. Nah, gue tuh senang ngeliat tagline-nya OPPO nih, yang udah lama digaungkan. Kayak gaming for everyone. Masih ingat ya, Mas Arya? Masih ingat ya, Mi? Nah, gaming for everyone ini tagline yang menarik sih menurut gue. Karena OPPO membuat perangkat buat semua orang, buat semua kalangan, bukan cuma buat gamer satcore aja. Nah, pertanyaan gue, kenapa sih gaming for everyone dan apakah gaming for everyone ini cuma buat seri Reno aja atau seri A juga termasuk? Kalau cerita gaming dari dulu, sebenarnya kan kita mulainya nggak dari seri Reno padahal ya? Kita malah memulainya dari seri F, yaitu F3+. Jadi F3+, itu mulai kita ngomongin gaming, kemudian beratnya itu ada di F5, kemudian ada di F7, di mana F5, F7 itu pakai game AOV. Nah, disitulah kita mencoba bahwa yang namanya fitur-fitur gaming itu sebenarnya bisa dinikmati oleh semua kalangan. karena tidak ada mungkin ya, menurut pandangan OPPO, salah satu orang itu punya condong terhadap satu fitur aja gitu. Misalkan, saya cuma suka fitur gaming, tapi pasti mereka punya kebutuhan-kebutuhan lain. Misalkan kebutuhan akan kamera, kebutuhan akan penggunaan sehari-hari, dan lain-lain. Sementara kalau memang ada produsen-produsen yang mengkhususkan fitur gaming, itu fitur-fitur gamingnya itu jadinya marketnya sangat-sangat, apa ya, niche ya, marketnya sangat-sangat kecil. Tidak semua orang bisa menikmati itu. Ketika handphone-handphone gaming pasti dibanderolnya di harga 8 juta, 10 juta, 15 juta. Lah itu yang mau main game siapa? Sementara kalau kita lihat dari mapping dari gamers yang ada di Indonesia, kemampuannya mungkin tidak sebesar itu. Dan lagi pula, kalau kita mengkhususkan diri untuk membuat fitur gaming di handphone gaming, nanti mungkin kita tidak bisa menjangkau ke seluruh kalangan atau target market kita. Katakanlah gini, katakanlah ada yang namanya cewek, wanita, dia sebenarnya suka main game. Tapi bayangkan kalau dia pakai handphone gaming yang mungkin bobotnya lebih besar, kemudian tampilannya lebih sangar, dan lain-lain. Mencoba untuk membuat gaming ini bisa di semua kalangan, entah itu yang memakai Rino itu, apakah itu dari wanita, ataupun mungkin ibu-ibu yang sering ke pasar main game juga gitu, bayangkan gitu loh. Kalau dia lagi belanja ke pasar gitu, foto-foto terus pakai handphone gaming yang luar biasa bentuknya, ada lampu RGB nyala-nyala, itu masuk akal gitu loh. Itu milenial banget. Kalau kita kasih pakai Rino yang desainnya slim, stylist, dan lain-lain, mungkin buat mereka itu kayak, oh ini ya, saya bisa main game, saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak saya yang suka pamer warna handphone, atau saya yang suka pamer hasil kamera, semuanya itu kurang lebih berimbang. Maka dari itu, tagline gaming for everyone itu, kita ciptakan bahwa, yang namanya game itu, apa namanya, bisa dinikmati oleh seluruh kalangan gitu loh. Tidak hanya kalangan-kalangan tertentu yang berduit, yang punya duit banyak, dan lain-lain. Toh, pada kenyataannya, fitur-fitur gaming ini, tidak pernah, belum sampai saat ini, belum pernah dengar, kalau ini di band ya. Tapi kalau fitur-fitur tambahan yang ada di ponsel gaming itu, misalkan air trigger, dan lain-lainnya, itu kan biasanya, malah tidak boleh ya, untuk di pertandingan e-sport, misalkan seperti itu. Itu makanya melandasi, kenapa Oppo berpandangan terhadap game itu, smartphone game itu adalah gaming itu, untuk semuanya, untuk semua orang, untuk semua kalangan. Tapi Mas, ngomong-ngomong nih, soal gaming ya, masih di Reno6, sebelumnya kan kita tahu nih, dan juga mungkin konsumen juga udah banyak-banyak tahu, kalau si Oppo dengan Reno-nya ini, terkenal dengan kemampuan kameranya gitu kan, apalagi fitur-fiturnya juga udah banyak banget soal kamera, itu ada kesulitan gak sih, ngubah image dari handphone yang handal banget di kamera, ternyata juga bisa nih buat gaming. Sebenarnya enggak ya, jadi kan sebenarnya kalau bisa dilihat Reno series ini, sebenarnya sih merata ya, kalau misalkan kita, kita bikin grafik gitu ya, ada yang gamingnya, ada yang kameranya, ada yang desainnya gitu, jadi misalkan kalau bikin skor 5 sampai 10 gitu, ya semua akan ada di angka 8 yang merata ya sebenarnya. Jadi memang ada satu seri, yang memang sebenarnya di situ adalah kekuatannya, misalkan di kamera atau di video, itu yang akan kita tonjolkan. Tapi kalau dari performa gaming, hampir semua Reno series sebenarnya punya performa gaming, yang cukup mumpuni sebenarnya. Cara merubahnya gimana ya, memang kita harus mencoba mengkomunikasikan lagi, bagaimana fitur-fitur gaming itu dapat membantu si konsumen ini menikmati game itu dengan cara yang lebih asik, tanpa gangguan, mereka bisa fokus ke gamenya dan lain-lain. Jadi sebenarnya memang kita harus mencoba merubah sedikit komunikasi dari yang sebelumnya, fitur kamera video sekarang akan ditambah dengan fitur gaming, karena memang gaming ini juga lagi naik-naiknya ya, jadi orang-orang jadi suka concern kepada hal gaming di smartphone, maka dari itu kita mencoba untuk mengkomunikasikan gaming dari bagian dari Reno series sekarang. Kalau buat kita sih nggak terlalu sulit ya penerimaannya dari konsumen juga. Tapi sejauhnya berarti dari konsumen itu malah lebih senang ya, karena kameranya dapat, gamingnya juga dapat. Mengkap lah ya. Betul, betul. Ya tadi lagi kalau kita nyasar kalangan ibu-ibu, ibu-ibu juga main game. Ibu-ibu juga main Pokemon yunat. iPhone-nya tipis, warnanya cantik, segala macem kan. Coba bayangin pakai handphone beda gitu. Iya, betul-betul. Segmented banget kalau kayak gitu kan. Tarisannya tuh RGB-nya nyala-nyala gitu. Iya, masih ngomongin soal Reno6. Ini kan, ini juga pertanyaan dari pembaca kita sih. Kayak Reno6 ini, kenapa sih Mas masih pakai prosesor yang sama dengan generasi sebelumnya? Itu pakai Snapdragon 720G. Itu alasannya apa sih Mas? Biar pada tahu nih jawabannya. Ya, alasannya adalah prosesornya handal. Udah itu aja. Ngapain kita pakai terus-terusan kalau nggak prosesornya itu mumpuni dan cukup mencukupi. Tapi diingat bahwa dari Reno4 ke Reno5 aja ada fitur yang berbeda ya. Dari Reno5 ke Reno6 ada fitur yang berbeda di situ. Misalkan Reno5 ke Reno6. Reno5 belum punya yang namanya AI bokeh flare. Di Reno6 kita punya itu. Berarti dalam artian, pengembangan dari Reno5 ke Reno6, kita memiliki pengembangan RND yang cukup besar di situ, sehingga bisa memanfaatkan si prosesor ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang lebih tinggi tingkatannya. Mungkin di situ yang konsumen nggak tahu ya. Dalam artian konsumen pasti berpikir bahwa oh ini sama-sama terus sekian generasi dan lain-lain. Mungkin bisa dibandingkan dengan vendor lain. Kalau vendor lain menggunakan prosesor yang sama tiap generasi, pasti mereka ya gitu-gitu aja. Dalam artian tidak ada peningkatan. Tapi di OPPO kita melakukan RND. Contoh ada fitur-fitur gaming yang baru yang ada di Reno6. Misalkan kayak quick return bubble, kemudian ada yang namanya hyperboost 4.0, itu kan ada improvement. Di mana dengan prosesor yang sama, di Reno4 itu masih hyperboost 3.0. Di Reno5 masih hyperboost 3.0. Cuman memang hal-hal kecil seperti itu yang memang konsumen belum paham, bahwa memang terjadi sebuah peningkatan, walaupun dengan prosesor yang sama. Tapi yang paling pasti alasannya adalah memang prosesornya sudah teruji ya, mau gimana lagi. itu sudah kredibel, dan kita bisa memanfaatkan prosesor itu untuk menggali potensi-potensinya lebih baik lagi di seri-seri Reno selanjutnya. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan yang seri Reno7 baru nih, Mas. Bisa jadi, bisa jadi enggak. Kita lihat aja nanti. Enggak dibocor ini dikit-dikit. Emang si hyperboost 4.0 ini seberapa gede sih pengaruhnya ke kinerja gaming? Khususnya? Kurang lebih 30 persen peningkatannya dibandingkan dari hyperboost 3.0. Jadi hyperboost itu kan sebenarnya sebuah sistem ya. Jadi kadang-kadang konsumen ini sering nanya nih, ini hyperboost gimana mengaktifinnya? Enggak usah diaktifin, itu memang langsung default teraktifkan di dalam handphonenya, karena itu terintegrasi dengan sistem ColorOS. Jadi hyperboost itu sebenarnya sebuah sistem dari kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh RMI-nya Oppo, di mana kecerdasan buatan ini bisa mengatur. Mengatur apanya? Mengatur resource. Dalam artian, kalau kita lagi main game gitu loh, mungkin kalau yang di tempat lain-lain nih, istilahnya memori itu akan terbebani nih. Karena misalkan kita sebelum main game, kita buka Facebook, ada Twitter, ada Telegram, ada WhatsApp, buka browser, dan lain-lain. Nah ini tuh, dari aplikasi-aplikasi ini, itu mereka masih memakan RAM atau memori. Nah di hyperboost ini, ketika kita main game gitu, main game aja, berarti nanti resource yang dari aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan ini, ini akan selemuanya akan diberikan ke game. Termasuk network, termasuk RAM, termasuk sistem. Dalam artian, mereka tetap bekerja di belakang nih, WhatsApp, dan lain-lain, itu tetap bekerja di belakang, tapi resource-nya dikurangin. Karena resource-nya itu akan diarihkan semuanya ke game, sehingga game-nya itu berjalan lancar. Koneksinya jadi bagus. Kemudian game-nya juga tidak ngelag, dan lain-lain. Jadi hyperboost itu adalah sebuah sistem kecerdasan buatan ya kembangan OPPO, yang dalam artian, apakah kalau berjalan itu nanti bikin lemot? Enggak, justru enggak. Justru dia sebagai otak yang memikirkan bagaimana perangkat ponsel ini jadi tidak lemot ketika banyak aplikasi yang berjalan di belakang, banyak aplikasi yang akan menyedot data, banyak aplikasi yang menyedot sinyal, banyak aplikasi yang menyedot RAM, dan resource dari sistem operasi, seperti itu. Nah, di Hyperboost ini kan tadi, Mas Oraya sempat bilang yang tidak membebadi RAM. Cuman, ada satu fitur yang menarik buat gue nih, di OPPO Reno6 ya, namanya Quick Startups. Ini menarik nih, soalnya si sistem ini tahu kita sering main game apa, dan jadi gamenya itu gampang kebuka, dan enggak usah melewati waktu loading yang lama ya, istilahnya. Nah, apakah fitur ini membebadi RAM? Karena kan jadi kayak nyangkut gitu kan, istilahnya ke RAM smartphone. Betul. Nah, inilah, kalau memang sebenarnya ini jadi, kalau diomongin ya, Salda, ini jadi berkaitan satu sama dengan lain. Jadi, Quick Startup itu akan berkaitan dengan Hyperboost yang memang sudah jalan terlebih dahulu di belakang. Ingat tadi, Hyperboost itu akan memberikan semua resource-nya ke game yang sedang berjalan, termasuk Quick Startup. Jadi, ketika ada aplikasi-aplikasi yang berjalan di belakang, misalkan ada WhatsApp, dan lain-lain, sosial media lah ya, itu resource-nya akan dikurangin dan itu akan dikasih ke game yang berjalan dan termasuk game yang ada di Quick Startup. Jadi, sebenarnya itu tidak membebani sistem sama sekali. Jadi, itu memang sudah diatur secara cerdas karena kalau dicoba ya, kalau saya sendiri kan sudah mencoba Quick Startup-nya sendiri ya. Quick Startup itu saya coba, itu ada dua game yang jalan bareng-bareng dan itu nggak apa-apa, nggak masalah dan nggak lemot sama sekali. Karena memang si Hyperboost ini yang mengatur bagaimana resource yang akan diberikan ke baik itu game satu atau game dua yang berjalan bersamaan seperti itu. Kerennya, jadi emang nggak makan RAM ini ya, ponsel ya, walaupun dia aktif di Quick Startup itu. Pun kalau si konsumen merasa, wah ponselnya RAM-nya kurang segera macam, pakai extended RAM. Laptop gue langsung malu. Laptop gue langsung malu, Mi. Lihat extended RAM. Oke nih, apa tadi Mas Aryo sempat bilang ya, main game, dua game bersamaan. Itu gue lihat di postingan Instagram Mas Aryo, itu bener-bener jalanin dua game di satu layar secara bersamaan tuh. Itu bisa gimana sih, Mas? Bisa kayak gitu caranya tuh, fiturnya yang ada di Reno6 ini? Oke, jadi kalau game bersamaan itu, itu sebenarnya bawaan dari ColorOS 11 ya, di mana itu namanya ada game floating windows. Jadi game floating windows itu, si konsumen ini bisa menjalankan, ada dua aplikasi yang bisa berjalan bersamaan. Bisa jadi aplikasinya kayak email, browsing, dan bisa jadi seperti yang saya post di Instagram itu, kayak game dengan game jalan bareng-bareng. Jadi itu gampang banget. Jadi itu tinggal pencet, apa ya, menu dari recent test, kita ke game yang satunya lagi. Nanti kalau kita mau game satunya yang jadi kecil itu mau digedein lagi, tinggal klik aja, nanti dia akan membesar sendiri. Jadi bisa dicoba langsung ya untuk pengguna Reno6 nih. Baik, Nasi Lo, itu fitur itu tadi ya, kita lagi grinding di RO, terus sambil main PUBG. Ya memang biasanya, gunanya juga gitu. Yang satunya itu game-game yang bisa jalan sendiri lah ya. Ya, ya, betul. Jalan aja yang satu lagi memang harus kita kendalikan. Emang itu unik sih. Gue jujur baru pertama kali ngeliat sih yang kayak gitu. Bener-bener multitask. Bayangin itu teman-temannya, lu online, lu banyak amat tak main game bareng-bareng gitu kan? Cuma satu handphone doang kan ya? Iya, padahal satu handphone. Nih, ngomongin soal gaming. Kan gaming for everyone, oke. Terus smartphone yang, ya istilahnya lengkap lah ya. tapi sebagai hape yang ya mumpuni untuk gaming, si OPPO Reno6 ini kan bodinya tipis ya. Tapi ada sistem pendingin nggak sih? Mungkin banyak yang, jadi pertanyaan juga ya, user-user yang pengen beli OPPO Reno6. Oke. Jadi biar kata handphonenya tipis, kurang lebih 7,8-7,9 mm dengan baterai yang tergorong besar, tapi kita punya yang namanya multi-cooling system. Jadi, kalau di multi-cooling system itu, kita menggunakan bahan yang panduan dari aluminium sama baja. Yang jelas, bajanya ini punya konduktivitas thermal yang sangat tinggi. Jadi, kurang lebih, kita menggunakan lapisan itu dan juga ada lapisan grafit. Nah, lapisan grafit ini diletakkan di tempat-tempat yang kurang lebih panas ya. Misalkan ada di atas baterai, kemudian ada di bagian speaker, ada di bagian chip, kemudian ada di bagian prosesor. Selain itu, kita juga menambahkan sebuah seperti apa ya, kalau bilang foam itu kayak busa ya. Ada busa, di mana busa itu ditambahkan di pelindung baterai. Jadi, di baterai itu sebenarnya kita punya satu lapisan pelindungnya. Lapisan pelindung, di situ kita tambahin foam, gunanya juga untuk membuang panas perangkat dari Reno6. Jadi, kalau dibandingkan dengan teknisnya, dibandingkan dengan Reno5, pembuangan panas di Reno6 ini kurang lebih 21,9% lebih efektif. Jadi, memang kita sudah tidak perlu, apa ya, tidak perlu ragu lagi untuk masalah thermal atau pembuangan panas di perangkat Reno6. Jadi, jadi bukan hape setrikaan ya? Bukan. Udah ngerasain, hape setrikaan udah ngerasain ya? Iya, udah. Udah, duduk banget kan. Tinggal pasangin gagang, udah, beres. Lagi pula, hape-nya emang rata sih, emang pas banget buat setrikaan. Aduh, menjurus nih gawat. Gawat, apa namanya, hape yang ditempel gitu, digunting itu kan rata. Oh iya, bisa. Bisa. Hape cetak digunting itu kan rata. Gantar keceplosan lu. Iya, gawat nih kalau keceplosannya. Kita ngomongin yang benar-benar aja nih ya. Iya, ngomongin, masih ngomongin Rino6 nih Mas Aryo. Ini kan ada fitur Dolby Atmos ya, kalau nggak salah di Rino6 ini ya. Ini, buat gaming kan juga pastinya bakal memberikan pengalaman yang lebih baik ya kan, dari segi audio. Betul. Nah ini, banyak yang juga nanya nih, fitur ini tuh lebih optimal dipakai langsung lewat speaker kah? Atau pakai TWS kah? Atau lewat headset yang kabel? Itu lebih optimal di mana sih Mas? Oh kalau Dolby Atmos itu jauh lebih optimal di headset kabel ya? Kalau memang headset kabel itu, sebenarnya kalau yang saya sendiri coba dan saya akui itu bagus, sebenarnya itu headset bawaannya Find Series itu luar biasa bagusnya gitu loh. Itu memang, kalau misalkan ada orang gitu, di forum juga nanya rekomendasi, Mas ini habis putus segala macam, saya pasti bilang, udah cari aja headsetnya Find X, atau Find X3 Pro, atau Find X2, saya bilang seperti itu. Itu memang headsetnya, kualitasnya bagus. Kadang-kadang ada yang nanya, Mas ini nggak ada yang, apa namanya, nggak ada yang tipenya Type-C, ada kok Oppo pernah jual yang namanya tipe Jack 3,5mm. Itu kalau nggak salah MH153 kodenya. Itu memang headset luar biasa bagus, dan itu memang didukung oleh Dolby Atmos. Jadi sebenarnya Dolby Atmos itu lebih prefer saya sih menggunakan headset ya. Walaupun sebenarnya di speaker juga, di speaker bawaan itu bisa, tapi memang kurang kelihatan ya, kalau dari speaker bawaan ya, karena kecuali memang yang main game itu, kupingnya adalah emas. Jadi dia bisa menangkap frekuensi-frekuensi yang aneh gitu kan. Kalau orang-orang kayak kita sih, kayaknya yaudahlah sama aja lah ya. Tapi kalau headset itu baru kelihatan beda. Berarti kalau TWS udah kurang direkomendasikan lah ya, patensinya udah tinggi ya? Kalau TWS punya sistem sendiri sih, jadi nggak usah pakai Dolby Atmos, karena kalau TWS-TWS Oppo, kayak Enco Series itu kan justru TWS-nya adalah binaural ya. Kurang lebih sama, apa namanya, experience-nya sama dengan memakai headset gitu loh. Kalau yang teknologi lama kan itu harus satu, ke sebelah kiri misalkan, terus baru disambungkan ke sebelah kanan kan. Tapi dengan teknologi yang ada di Enco itu, kayak kita pakai kabel, jadi dari Bluetooth satu handphone, disalurkan sebelah kiri, sama ke sebelah kanan bareng-bareng. Itu yang membedakan TWS-Enco Series. Pasti suaranya akan lebih bagus. Latensinya juga rendah banget berarti ya, untuk yang lukunnya. Betul. Oke. Nah, masih ngomongin soal game lagi nih Mas. Ini kan Oppo, ngarah-ngarahnya udah ke ponsel gaming, bisa dibilang, untuk kelas menengah ya. Ini ada keinginan nggak sih Mas? Bikin aksesoris khusus gitu, buat gaming. Jadi, yang suka gaming tuh, jadi lebih puas gitu. Kalau aksesoris khusus, balik lagi ya. Kadang-kadang bisa jadi julid nih, kalau pakai aksesoris khusus. Misalkan, contoh, kipas. Berarti handphonenya panas dong. Nah, kita mah handphonenya nggak panas. Nggak panas. Ya kan, begitu ya. Kalau misalkan, aksesoris apa lagi, yang bisa dipakai di jari itu. Iya, apa sih namanya? Kaos jari. Iya, 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 yang 35 ribuan itulah. betul. Ya, berarti handphonenya nggak bisa ngatur sensitivitas dong. kita punya adjustable gaming touch. Sensititasnya bisa diatur. Jadi, sebenarnya, buat apa, ada, apa namanya, ada perlengkapan-perlengkapan, akhirnya bikin repot. Sebenarnya, kalau di China, di Tiongkok, handphone gamingnya OPPO ada. Itu namanya K-series. Sekarang ada K-9 Pro, kalau nggak salah. Dan itu pun hadir handphonenya, ya biasa aja. Bentuknya begitu. Tetap mengedepankan stylish, tetap tidak ada alat-alat tambahan. Karena menurut kita, ya kalau pakai alat tambahan, ah, gue nggak tahu ya. Tapi kalau kalian tuh main pakai alat-alat gitu nggak sih? Kayaknya. Ribet sih. Kalau gue pribadi ribet. Ribet gitu. Iya. Nggak jamin menang juga kan. Itu ada gantung skill ya, kalau menang. Bayangin di cafe gitu kan. Wah, pakai kipas di belakang, pakai, apa namanya, ribet banget mas. Tinggal main gitu doang. Terus abis itu kalah, urutan terakhir. Makin malu. Karena game itu untuk have fun ya, bukan buat bikin ribet. Betul. Buat have fun. Game-game itu buat have fun. Jadi Oppo belum kepikir untuk membuat aksesoris-aksesoris gaming ke sananya. Kecuali nanti memang ada requirement yang tinggi. Misalkan dari gaming-gaming ini mulai mengarah ke gaming-gaming triple A dengan kualitas grafis yang tinggi. Akhirnya, si handphonenya jadi panas dan lain-lain. Mungkin itu bagian dari solusi. Iya. Tapi kalau bagian sekarang, nggak. Sementara ini sih, saya belum pernah nyoba main game. Itu panas-panas banget tuh nggak pernah sih. Normal-normal aja sih. Anget sih, iya. Kalau dingin terus, itu namanya dummy. Tapi kalau anget, pasti nyala. Anget wajar lah. Wajar. Wah, sunya nggak berubah ya? Berarti itu dummy. Layarnya nyala terus, tapi nggak panas-panas, Mas. Iya, iya. Itu dungu. Tapi kalau user ada yang minta, Mas? Kalau user tuh ada yang minta nggak sih? User Oppo tuh ada yang minta nggak sih? Ada aksesoris gitu? Jarang ya. Karena kalau kita, kita berkiblat pada, beberapa kali Oppo kan, apa namanya, Oppo juga bekerja sama dengan developer game ya. Dan di developer game itu, kadang-kadang perangkatnya Oppo kan dipakai di pertandingan-pertandingan e-sport. Nah, e-sport itu ada kancahnya nasional, ada kancahnya regional, dan lain-lain ya. Jarang yang pakai aksesoris, kecuali headset, earphones gitu, jarang sih yang pakai aksesoris. Misalkan kayak yang pelindung jari itu, yang biar nggak keset, atau handphone dibedakin lah, segala macam, itu jarang banget sih. Mereka pakai... Komen parambol. Ya kan, zaman dulu kan gitu kan, belum ada adjustable gaming touch gitu, gimana caranya biar licin, ya pakai bedak. Kadang-kadang pakai bedak bayi, pakai bedak apa. Itu kalau misalkan ada pertandingan, waktu Oppo masih jalan-jalan, tentu kalau udah menang males. Tangannya bedakan semua. Pasal aman, tangannya bedakan. Kayak main karambol. Iya. Kayak main karambol di post-cambling. Tapi menarik nih, Mas Arya tadi bilang, kerjasama sama developer game. Emang Oppo tuh kerjasama sama game-game apa aja sih? Game? Selama ini gamenya, satu publisher aja yang disebut ya, Tencent, itu pasti. Cuman, publisher lokalnya ada satu Garena, ada yang langsung, satu lagi dari Tencent langsung. Tencent langsung berarti PUBG. PUBG itu udah dua kali kerjasama, kemarin itu adalah PINC, sekarang adalah PMMC, kemudian kalau yang Garena itu jauh dari Oppo F3+. Jadi dari Oppo F3+, kita sudah kerjasama dengan EOV. Terus waktu itu kita, saya lupa edisi perangkatnya, kita kerjasama dengan Contra. Terus kita waktu itu A-series, kerjasama dengan Speed Drift. Kemudian kemarin A54 juga kerjasama dengan Fantasy Town. Kemudian waktu itu ada Reno, Reno 2 itu kerjasama dengan Call of Duty Mobile. Nah, Reno 6 ini ada kerjasama spesial lagi dengan A-OV. Kalau A-OV kita udah lumayan lama ya, Reno 5 pun juga ada kerjasama dengan A-OV di ASL, A-OV Star League. Tapi di tahun kemarin, di tahun ini kita juga sama, mensponsori A-OV Star League itu, tapi kita punya kerjasama yang cukup beda. Kalau yang kemarin-kemarin itu cuman misalkan di game, bisa dapetin handphone, segala macem, tapi yang sekarang ini tampilnya luar biasa. Beda 180 derajat. Ya, atau yang A-OV keren sih Mas, Oppo sama A-OV. Tapi gue agak bingung nih Mas, itu gue pas bikin beritanya, ini edisi spesial tapi nggak dijual. Itu banyak yang bingung gimana. Kayaknya gue terusin sombong. Jadi, emang kita udah lama ngomong gitu kan, pengen bikin edisi spesial sama sekali gitu kan. Wah, nggak ketemu-temu nih, mau di Call of Duty itu agak susah kan, karena masih kita harus menyebah kepada Activision. Makanya kita ketemunya, yaudahlah kita coba di A-OV. Waktu itu A-OV gimana cara bikinnya? Oke, kita bikin edisi spesial aja. Memang tadinya kita pengen, oh ya, gimana kalau kita jual ya? Gimana kalau ini? Tapi kita berpikir, kita coba dulu deh. Kita coba bagaimana respon konsumen terhadap ini. Makanya waktu itu kita coba bikin Reno6 Wave Limited Edition. Jadi, Reno6 Wave Limited Edition ini menggunakan karakter Wave. Wave itu adalah idle group virtual dari A-OV. Karakter-karakternya ada Liliana, kemudian ada beberapa karakter lagi yang lupa namanya. Nah, di situ kita membuat edisi spesial co-packaging. Jadi, ada packaging-nya Reno6 dipackage lagi. Dengan karakter-karakter tadi. Ada empat karakter. Liliana, Dao Chan, kemudian ada beberapa karakter lagi. Nah, itu di dalamnya itu ada case. Yang casenya itu punya gambar karakter itu juga. Dan kita kan ada empat karakter ya. Jadi, dari masing-masing empat karakter itu ada kurang lebih lima handphone. Yang memang secara sombong tidak dijual. Kita mau bagi-bagi gratis dari 8 Oktober yang lalu Sampai nanti di, kira-kira di minggu kedua November 2021. Jadi, itu banyak banget acara yang bisa diikuti teman-teman yang pengen dapat limited edition itu. Karena memang benar-benar limited. Karena kita kalau dilihat dari empat itu, kita cuma punya 20 versi limited edition. Yang memang kita bagi-bagi. Jadi, kalau pengen tahu caranya gimana pagi-paginya, Gimana cara mendapatkannya sih, langsung aja ke Instagramnya Garena AOV ID. Jadi, kita pasrahkan semua ke Garena Indonesia. Karena ini juga bagi-bagi ini salah satu, apa ya? Sebagai salah satu anniversary 5 tahun AOV di dunia kayaknya. Jadi, yang mau limited edition ya, itu harus ikutin tuh tutorialnya tuh. Jadi, lo punya duit nggak bisa langsung beli ya, Mas ya? Iya, nggak bisa. Tidak bisa. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita mau beli khusus. Orang mau dijual, ini dibagi-bagi ya. Ini terlalu bermurah hati nih, O. Tapi nanti kepikiran sih. Karena kayaknya sih, laporan dari Yovie juga banyak banget yang minta. Jadi, udah ada yang, ada satu seri yang udah keluar kan. Terus ada yang pengen beli lagi, segala macem. Agak-agak takut juga sih belum ngeliat-ngeliat di e-commerce. Kalau dia yang jual lagi nanti harganya melambung atau gimana. Biasanya sih akan seperti itu ya. Cuman, itu jadi pertimbangan kita. Kita akan melihat lagi mungkin kerjasama ke depannya. Kita bisa buat edisi spesial. Yang bisa kita jual. Yang bisa lebih banyak lagi buat teman-teman. Baik itu offense ataupun AOV challengers. Ngomong-ngomong ini mas, soal smartphone edisi spesial OPPO. Ini kan sebenarnya, liat-liat di negara luar, apalagi di China kan itu banyak banget ya. Kayak yang terbaru tuh yang edisi Conan, itu keren banget sih. Yang detektif Conan tuh keren banget. Asli, itu keren banget. Itu gue pengen banget sih. Jujur gue, karena gue demen Conan ya. Itu kenapa sih mas nggak dibawa ke Indonesia? Yang menyedihkan nih ya, sebenarnya tidak hanya terjadi di OPPO, tapi saya juga bingung ya gimana caranya menyadarkan semua konsumen itu untuk ketika ada sebuah edisi spesial atau sebuah smartphone di tanah air itu dikomentari secara positif. Karena mau nggak mau ketika sebuah smartphone apapun itu, saya tidak bilang OPPO, tapi merek-merek lain, saya akan membantu teman-teman lain, ketika ada hadir di Indonesia, kalau diapresiasi dengan bagus, mungkin prinsipal di sana akan melihat, oh ini bagus, ada marketnya. Tapi kalau misalkan dihujat, dijelek-jelekin, atau apa segala macem, ingat, prinsipal itu bisa pakai Google Translate kan, untuk melihat itu. Kenapa ya handphone ini viral? Ternyata banyak dikata-katain, ternyata banyak tidak diapresiasi. Terus, apa ya kita harus bawa edisi-edisi itu ke sini? Bagaimana kalau kita sudah bawa, ternyata sambutannya nggak baik, segala macem. Itu yang jadi pertimbangan sebenarnya. Jadi marketnya pun sebenarnya masih kurang sadar ya, terhadap IP rights dari yang kita kerjasama itu kan luar biasa nggak mudah ya. Apalagi ada stereotip nih, di luar nih. Ini kok ada ya handphone dari Tiongkok kerjasama sama Jepang, bukannya punya masa lalu yang... Aduh, itu bukan ya, itu bukan OPPO. OPPO itu sebuah merek memang asalnya dari Tiongkok, tapi penampilannya adalah internasional. Tadi tidak ada isu-isu seperti itu. Dan memang akhirnya kerjasama itu, kalau dilihat di boxnya, saya sih ngeliat dari yang Powerbank dulu ya, Superbook, Pikachu. Itu di bawahnya memang ada disclaimer, bahwa itu hanya dijual di China Market Only. Tidak bisa dijual di luar. Karena mungkin kerjasamanya memang hanya untuk di pasar China, dan memang pasar China sangat menghargai apapun itu yang produk kolaborasi dengan brand-brand atau dengan image-image yang memang terkenal di dunia. Karena memang kalau perlu disadari, kalau teman-teman lihat, nggak tahu ya. Teman-teman telset pasti ngeliat juga, kalau yang banyak kolaborasi itu memang cuma OPPO sih. Yang lain-lain jarang kolaborasi dengan merek-merek atau dengan brand-brand atau image-image yang ternama di dunia, seperti yang dilakukan OPPO dengan Conan. Seperti itu. Jadi dengan adanya kolaborasi sama AOV ini, kita bisa berharap nggak sih, Mas, kalau bakal lebih banyak lagi nih edisi special dari apa? Ya, mudah-mudahan ya. Kalau nanti setelah selesai periode, feedback-nya bagus, saya coba laporin ke pusat, mudah-mudahan dilihat, oh ini bagus ya ternyata ya, oh ternyata ini lumayan tinggi ya, orang menghargai, appreciate, dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan juga. Nah, saya cuma menekankan ke teman-teman apapun itu yang dibuat sama brand, tolong coba dihargai dulu, gitu loh. Istilahnya, kita membuat itu nggak mudah, gitu kan. Kita nggak sembarangan membuat itu, itu juga buat fans. Sayangnya, kalau kalian tidak menghargai di Indonesia, sayang, kasihan fans-fans yang di Indonesia nggak bisa dapat itu. Ya, memang saya juga pengen banget yang edisi Gundam, edisi apapun, baru keturutan satu doang, yang photographer edition, itu juga. Susah sekali untuk mendapatkannya. Jadi, emang inilah apresiasi dulu lah ya, jangan asal langsung jeplak aja ibaratnya lah ya. Betul, betul. Orang OPPO aja susah terdapat yang photographer edition. Di mana kita... Ya, kayak, sedikit menyinggung kasus dulu ya, ya. Kasus dulu kan ada ya. Produsen smartphone yang tiba-tiba meluncurkan, yang Indonesia itu versi SI, kalau nggak salah kan. Semua pada protes. Kenapa kita dikasih versi yang murahan, dan lain-lain? Ya, karena kalian-kalian juga di sosial media itu selalu beranggapan negatif, ini segala macam. Jadi, dilihat pasar Indonesia tidak potensial untuk perangkat-perangkat yang bagus-bagus ini. Kenapa? Ya, buat brand juga mikir-mikir juga kalau perangkatnya datang terus dihujat, dan lain-lain. Ya, kita... Kita marketnya mess sih ya, tidak market khusus gitu loh. Kalau market khusus sih, jarang sih ya orang akan berdebat untuk itu, dan lain-lain. Biasanya emang yang debat tuh yang nggak beli sih, Mas. Masa? Tapi 300 persen sih, iya. Iya, bacot doang beli kagak. Iya, rame sendiri kan jadi. Mending lagi, mending lagi. Padahal kalau nggak beli, mendingan itu nggak usah online ya, di-save duitnya bisa nambah. Oke, oke. Ini kita ke topik selanjutnya nih, Mas. Ini agak... Gua, sorry nih. Gua nggak bisa komentar banyak. Di sini badai. Bocor gede gitu, Mago. Bogor ya, Bogor hujan ya. Bahas ke topik selanjutnya nih, Mas. Ini agak sedikit keluar nih dari Rino 6. Ini soal kelangkaan chipset nih, Mas Aryo. Ini OPPO kena imbas juga nggak sih, Mas? Kalau imbas, secara semuanya kena imbas. Cuman, masalah imbas atau enggaknya itu tergantung dari produsen masing-masing. Gimana strateginya. Kalau OPPO mungkin sampai saat ini ya, saya tidak bisa menggaransi bahwa OPPO harus mengganti chipsetnya dengan chipset yang ada. Itu nggak bisa. Lah kita pakai chipset dua yang sudah paling gede, Qualcommama MediaTek aja ribut banget ya. Di media sosial ya, itu para sosial justice warrior itulah. Atau apa itu disebutnya itu kan, pada ribut-ribut ngatain dan lain-lain. Apalagi kita ganti chipset ke yang lebih murah. Wah, makin rame. Jadi sebenarnya itu, itu salah satu strategi adalah mengganti chipset sebenarnya. Mengganti chipset dengan yang ada di pasaran. Tapi permasalahannya, mengganti chipset yang ada di pasaran itu nggak semudah kayak ganti RAM kali ya, kalau di PC. Jadi beli RAM gitu, di manga 2, tinggal pasang. Pasti jalan gitu. Nggak semudah itu, Ferguson. Karena pasti si teman-teman dari developer color OS harus menyesuaikan dengan chipset baru ini. Nah, itu butuh R&D lagi. Dan itu butuh duit lagi. Maka dari itu, yang bisa saya kasih tahu, OPPO itu sebenarnya dari awal pandemi, bulan April, Juni. April, Juni, kita punya kesepahaman dengan 2 pembuat chipset besar untuk mereka bisa menjamin supply chain chipset ke OPPO. Jadi kita, tanda tangan lah, kira-kira mereka bisa menjamin dalam beberapa tahun ke depan harus mensupply chipset-chipsetnya ke OPPO. Walaupun chipset itu nggak selalu yang terbaru ya, tapi yang jelas, 2 pabrikan ini menjamin supply-nya ke OPPO. Jadi kalau dibilang, apakah OPPO tidak terimbas sama saya? Nggak. Pasti kita terimbas. Tidak mungkin tidak ada produsen yang terimbas. Tapi sekarang, bagaimana cara mereka mensiasati itu? Jadi mungkin kalau ke depan-depan nanti ada beberapa produsen yang mengeluarkan, oh chipset lama, segala macam, wah ini udah dipakai 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi, dan lain-lain. Yang mending kalian patungan lah sama keluarganya untuk mendirikan produsen chipset sendiri asli Indonesia. Jadi bisa kita pakai. Tapi Mas, ini kan tadi Mas Aryo bilang ya gimana cara menyiasatinya aja kan? Betul, betul. Nah, kalau strategi OPPO itu gimana sih Mas? Kan kalau ada yang merek sebelah itu sampai nggak jadi launching sampai handphonenya. Karena masalah, katanya sih, karena masalah kelakan chipset. Nah, kalau OPPO sendiri, gimana strateginya? Kan banyak strategi. Satu, nggak jadi launching. Satu, tiba-tiba penjualan handphonenya di-stop, diarahkan ke yang lain. Satu, tiba-tiba meluncurkan seri baru dengan prosesor yang not well-known gitu ya. Nggak begitu, nggak genahlah, kita nggak tahu tiba-tiba, wah, ada prosesor ini. Yang pasti, satu, kita tadi, strateginya adalah dari awal itu kelangkaan chipset terjadi. Rebutan antara produsen gadget dan produsen otomotif daripada kita reboot segala macam mau bikin chipset sendiri, wah, itu nggak mungkin bikin chipset sendiri tiga bulan jadi, itu proyek tahunan. Atau kita beralih ke chipset lain yang akhirnya, OPPO yang terkenal dengan merek premium, kok nanti dibilang, kok pakai chipset ini, kok ini segala macam dan lain-lain, lebih baik kita ngomong ke produsen chipsetnya. Bisa nggak ngasih garansi bahwa kalian itu bisa memenuhi chipset-chipset untuk smartphone-smartphone OPPO ke depan, apapun itu chipsetnya. Jadi, kelangkaan chipset itu sebenarnya yang sekarang terjadi adalah chipset 4G. Untuk chipset 5G itu masih bisa aman sebenarnya, karena itu chipset baru ya. Jadi, chipset-chipset 4G yang mungkin chipset tahun 2020 gitu ya, itu ada request lagi, request lagi, itu yang langka sebenarnya itu. Jadi, kalau dari kita sih, kurang lebih kita sudah punya kesepahaman bahwa si produsen-produsen chipset ini akan mensupply chipsetnya ke kita. jadi untuk OPPO insya Allah sudah aman lah ya. Insya Allah aman sih. Oke. Kalau harga ada kemungkinan ini nggak berubah gitu gara-gara kelangkaan ini? Iya, kan sekarang belum naik kan ya mas ya. Brand-brand lain sudah ada yang naik tuh. Insya Allah. Insya Allah pura-pura. Kok pada gitu sih? Nggak sih. Dalam artian kita sampai saat ini belum sih untuk naikin dan lain-lain belum. Karena naik-naik harga dan lain-lain itu tergantung balik lagi. Satu, keuntungan OPPO satu punya pabrik sendiri di Indonesia. Kedua, volumenya besar. Jadi kalau beli apapun itu chipset dan lain-lain kita dalam jumlah yang besar. Kita nggak beli per parsial untuk produksi di Indonesia aja. Misalkan 500 ribu lah katakanlah seperti itu. OPPO pasti kalau beli ke Indonesia pasti belinya jutaan atau puluhan juta dan lain-lain. Itu kan berarti kan kalau kita lihat dari mekanisme harga semakin banyak dibeli berarti kan harganya semakin turun kan. Jadi kita tidak mungkin ada kenaikan dalam waktu dekat ini karena memang itu semua sudah diatur dari dulu. Jadi kalau memang naik dan lain-lain mungkin volumenya memang kecil. Volumenya terbatas. Hanya 100 ribu unit dijual di Indonesia, 200 ribu unit dijual di Indonesia. Dan ketika laku, perangkatnya laku ketika dia akan meminta kembali produsen chipset untuk apa namanya untuk memenuhi dengan chipset yang perangkatnya laku itu pasti akan mengalami kesusahan. Kenapa? Ya karena dari brand lain sudah ngantri dengan chipset yang sama. Ya kalau OPPO kan kita sudah belinya secara global ya. OPPO kan produsennya global. Pabriknya kebetulan ada di Indonesia. Ya itu dari publik pusat itu produksi itu kan dari publik pusat itu produksi hanya tidak hanya untuk negara Tiongkok saja kan. Ada yang ke India, ada yang ke Indonesia, ada yang ke lain-lain. Nanti di Indonesia di assembly seperti itu. jadi sebenarnya sih belum ada masalah dengan kelangkaan chipset ini untuk naik harganya ya. Malah turun harga kan kemarin ada beberapa turun harga tuh. Renault 5 turun harga Rp499 sampai Rp4699 sampai tanggal 24 Oktober. Kemudian A15S turun harga Rp1999 jadi Rp1699 malah aneh sih yang lain-lain naikin harga ya. Malah sedekah ya. Kenapa kita yang edisi spesial dibagiin terus potong harga pula. Luar biasa emang ini. Pusahaan yang aneh. Oke, ini ngomongin yang lagi rame-rame lagi nih mas. Ini kayaknya vendor smartphone banyak yang rilis laptop nih ya. Oppo nggak mau ikutan nih mas? Nggak lah. Ngapain ikut-ikutan semua harus ikutan. Belum-belum mengarah ke situ sih. Satu karena Oppo lebih ke perusahaan teknologi dan lebih fokus ke IOT jadi mungkin kalau IOT mungkin iya tapi kalau untuk ke laptop itu masih belum sih. Kita juga jadi harus butuh resource besar sih sebenarnya. Satu service center kita teman-teman service center biasa megang handphone nggak biasa megang laptop. Lihat terus nanti kalau ada masalah mau di service kemana. Jadi untuk saat ini belum ada rencana untuk itu ya? Sampai saat ini belum denger rencana laptop tuh belum denger. Memang kita fokusnya IOT, Smart TV, segala-galanya. Kayaknya tablet sih. Tablet masih mungkin. masih bisa nyambung ke IOT. IOT kan berarti ada handphone, ada wearables, ada TWS gitu kan. Ada modem, tablet bisa masuk ke dalamnya. Tapi jarang sih IOT part of laptop itu jadi part of IOT itu jarang. Keren nanti jodlnya ini nih tablet Oppo. Mantep. Segera hadir ya. bikin rumor aja terus. Hadir ya kapan juga yang penting. Yang penting segera. Nah itu jadi untuk laptop Oppo belum ada ini ya ke arah sana. Ini belum ada ke arah sana. Ya fokus di smartphone dan IOT gitu. Oke. Ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir nih Mi. Iya, iya. Ini buat pertanyaan penutup aja nih Mas. udah deket udah mengakhir 2021 2022 Oppo mau apa sih Mas? Bikin apa nih untuk di tahun 2022 nanti? Bikin handphone yang pasti. Ya iyalah. Iya udah pasti ya. Gak usah bikin. Apa nih rencananya di 2022 nanti Mas? Ya 2022 yang pasti smartphone itu pasti akan lebih kental ke IOT. sebenarnya IOT itu akan lebih berkembang ya. Cuman permasalahannya IOT itu kan apa namanya komunikasinya itu mesin to mesin ya. Dari perangkat ke perangkat ya. Bukan manusia ke perangkat lagi ya. Yang dibutuhkan di tahun depan sebenarnya adalah koneksi, konektivitas. Konektivitas 5G sebenarnya. Kalau memang sudah merata sebenarnya Oppo bisa masukin beberapa IOT Oppo yang memang sudah ada di luar sana ke sini. Tapi sekarang terkendalanya adalah beberapa IOT yang sudah ada itu terkendala sama di sini belum jaringan 5G itu belum merata kan. Banyak IOT yang sudah ada di luar tapi nggak bisa masuk ke sini. Misalkan 5G CPE atau modemnya Oppo itu modem 5G itu juga sesuatu hal yang menarik sebenarnya. Apalagi di kondisi seperti ini itu sangat dibutuhkan sekali. Apalagi kalau sudah ada 5G ya. Di mana kalau kita melihat internet-internet yang berbasis kabel dan lain-lain itu kan mungkin sekarang nggak begitu stabil ya. Tapi dengan namanya CPE berbasis 5G yang kecepatannya lumayan tinggi dan apa namanya mobilitasnya bisa dipindah kemana-mana itu akan menjadi salah satu kebutuhan baru nantinya. Kemudian kayak Smart TV Smart TV sebenarnya Oppo sudah ada Oppo K9 ada Oppo S1 dan lain-lain itu sebenarnya bisa dibawa cuman kalau tidak ada pendukungnya di sini cuman jadi TV biasa aja sih. Sayang gitu loh potensinya nggak bisa digali ke depannya. Jadi memang ke depan pasti akan banyak teknologi-teknologi baru yang berhubungan dengan IoT dan berhubungan dengan 5G. Cuman kita masih belum tahu nih di Indonesia sendiri seperti apa. Kalau memang dari prinsipal di sana tidak melihat ada sesuatu yang menarik untuk pengembangan 5G di sini pasti dia akan mencari apa hal lain yang bisa dikembangkan ke depannya dengan teknologi yang ada di smartphone itu sendiri. Entah itu dari sisi gaming entah itu dari sisi kamera performance dan lain-lain itu yang akan dikembangkan oleh OPPO nanti ke depannya. Selain akan menghadirkan beberapa produk-produk baru tentunya. Jadi dari OPPO sendiri sebenarnya udah banyak produk yang siap masuk sini ya cuma karena ekosistemnya belum siap malah di sini. Betul, betul. Jadi nanti sebenarnya banyak sih yang kita punya rencana masukin produk. Hari Senin aja akan ada produk baru dari OPPO. Itu. Bukan hari Kamis. Hari Kamis beda lagi hari Senin udah ada produk baru lagi. Udah bocor tuh. bocor ya. Mantap. Jadi akan ada banyak beberapa produk karena balik lagi transformasi gara-gara pandemi ini lumayan tinggi. Jadi kebutuhan orang terhadap handphone yang satu level yang mereka punya sekarang itu lebih tinggi dari yang tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu misalkan katakanlah 2019 ya pecenderungan orang itu membeli handphone-handphone dengan SRP 1-2 juta. Sekarang kemampuan orang itu SRP-nya naik dari 3-5 juta. Pasar-pasar kelas menengah itu menjadi sebuah pasar yang menjanjikan di Indonesia. Karena mungkin ya yang dulu udah nabung terus sekarang kebutuhannya buat online terus di rumah perlu layar yang bagus dan lain-lain. Mau gak mau handphone mereka harus diganti ke kelas yang lebih tinggi ke kelas mid-range atau ke kelas high-end seperti itu. Jadi malah pandemi malah ini ya naik ya budget beli gadgetnya. Betul. Pandemi yang menguntungkan adalah produsen laptop handphone gadget dan juga mobil udah gitu. Yang lain-lain mungkin pada tengkurat kita mah lumayan ada pangen. Berkah ya dalam musibah jadi berkah ya? Iya. Oke deh itu deh tadi obrolan-obrolan kita tadi terakhir itu rencana OPPO ya di tahun 2022 nanti. Jadi banyak produk menarik ya sebenarnya yang bakal dibawa OPPO ya Mas ya? kecuali kalau ekosistem itu udah siap ya? Mas Aryo ada yang mau disampaikan lagi? Closing statement? Closing statement? Yang pasti dalam beberapa pekan mendatang OPPO akan mendatangkan beberapa perangkat baru lagi yang akan mengisi akhir tahun teman-teman jadi kalau memang teman-teman punya budget di save dulu lihat dulu perangkat yang ke depan mungkin sangat menarik sekali dan bisa dia dapatkan dengan harga yang luar biasa terjangkau dengan fitur yang sangat mencukupi kebutuhan sehari-hari teman-teman dan ada beberapa perangkat yang kita akan membuat nostalgia kita akan comeback kita akan hadirkan perangkat itu lagi tapi dengan sebuah nafas yang baru dan pastinya di tahun depan kita akan ada beberapa perangkat lagi yang memang mungkin teman-teman tunggu ya udah ada ah udah banyak beritanya lah Renault 7 itu bisa ditunggu lah itu nanti akan hadir juga di Indonesia yang pasti akhirnya itu perangkat yang kita keluar kita akan pasarkan di market Indonesia itu pasti perangkat yang sudah kita sesuaikan dengan target market kita dengan market dari konsumen kita di Indonesia kalau memang teman-teman bukan menjadi bagian dari target market OPPO cukup apresiasi cukup lihat aja ya ini juga berlaku untuk ke brand-brand lain cukup diapresiasi cukup dilihat aja kenapa akhirnya nanti kadang-kadang jadi kasihan karena akhirnya banyak pasti detail set juga banyak di IG saya juga banyak masih kenapa yang ini gak jadi masuk kenapa ini gak semua masuk dan lain-lain ya karena tidak semudah itu karena prinsipal pasti akan melihat bagaimana marketnya bagaimana tanggapan pasar terhadap brand yang sudah ada di market Indonesia performanya gimana dan lain-lain itu yang menjadi salah satu pertimbangan juga jadi kalau kita sama-sama apresiasi kita sama-sama bisa menunjukkan sebuah apa ya namanya sebuah hal yang positif mungkin prinsipal dari manapun tidak hanya dari OPPO akan berbondong-bondong membawa perangkatnya untuk bisa dinikmati oleh konsumen Indonesia karena kan kalau dilihat yang lain-lain juga gak banyak ya misalkan contoh lah sports car paling yang paling terkenal juga cuma buat 1-2 ya karena kan memang marketnya di sini gak tumbuh atau mereka juga tidak melihat ada sebuah apa ya sebuah sebuah target market di dalamnya kalau menang ada orang yang nanya nih kenapa gak bawa aja dikit segala macam tetap gak bisa kita gak bisa bawa cuma 10-20 untuk dibasarkan di sini karena untuk memasarkan smartphone itu perlu izin dari pemerintah Indonesia kemudian perlu ada beberapa cost-cost yang harus kita penuhi shipment dan lain-lain pergudangan dan lain-lain itu gak mudah jadi kalau memang teman-teman mau nanti ada produk-produk Oppo yang menarik di luar sana untuk dibawa ke sini tolong apapun itu yang ada di Indonesia tolong diapresiasi dulu jadi itu akan menjadi pertimbangan sebuah vendor untuk apakah perangkat ini harus masuk ke wilayah ini atau enggak gitu sih oke itu ya pesan dari Mas Aryo minta tolong diapresiasi bukan cuma Oppo aja masih untuk brand lain juga ya betul jadi biar nanti kedepannya juga positif gitu kan untuk penerima dari pihak Oppo ataupun dari merek lain itu bakal positif dan ujung-ujungnya juga untuk konsumen di Indonesia ya mas ya betul nanti yang nikmatin kita-kita juga kok nah tuh jadi ada untungnya pasti dengan danda kutip bersikap baik ya mas ya betul ada untungnya jangan nyinyir betul jangan nyinyir ditahan lah ya gak penting gak pentingnya karena gue inget pas itu Mas Aryo pernah bilang ke gue gini smartphone itu ya untuk ada banyak segmennya kalau mau yang lengkap ya lu beli flagship gitu gak sih ya betul jadi kadang-kadang kadang ada ini oh ini begini kok ini begitu saya bilang kalau di Instagram saya mas mohon maaf saya gak bisa buat smartphone buat mas saya buat smartphone untuk orang Indonesia jadi gak bisa untuk memenuhi kebutuhan satu orang aja apalagi mas doang gitu loh itu susah banget jadi bisa miliaran nih handphone untuk survei kemas doang dan kebutuhan mas tidak bisa jadi untuk satu Indonesia sama kayak bahasan dulu kan kayak ini kenapa gak ada NFC segala macam aduh ini ada teman-teman kita ada saudara-saudara kita di Papua sana itu mau nge-tap kemana pohon tebu atau kita punya teman di pedalaman sana itu mau nge-tap kemana sawah kan gak semua smartphone itu dibuat untuk satu wilayah tertentu orang-orang di sirkel tertentu jadi ini smartphone itu susah karena memang Indonesia itu luas ya dan berpulau-pulau dan beda-beda kenapa gak bikin smartphone 5G dan lain-lain kasian teman-teman yang mungkin tidak terkena 5G di luaran sana dan lain-lain itu banyak-banyak sekali karena memang Indonesia adalah unique market tapi tadi benar kata Faisal kalau memang oh butuhnya ini butuhnya ini biasanya sih gitu kalau nanya ya kenapa gak RAM-nya 8GB kenapa gak internnya 512 kenapa gak fast charging segala macem kita udah buatin Fan Exo Pro kenapa harganya segitu mas ya terus kita harus ngapain pusing banyak mau ya netizen ya jadi kalau beli handphone sesuaikan dengan target dan apa namanya kebutuhannya jangan mau yang tinggi tapi gak gak ada budgetnya dan lain-lain pasti setiap rupiah yang teman-teman bayarkan itu pasti ada ada harganya pasti teman-teman dapat sesuatu dari itu entah misalkan kalau rupiahnya di Oppo tinggi berarti Oppo punya kelebihan di lainnya misalkan hardware yang bisa tahan lama ataupun after sales yang lebih baik dan lain-lain seperti itu Pak Esau ada yang mau ditambahin udah lah cukup lah ya pesan gue sih ikat rencangkan ikat yang dulu nih karena bakal banyak yang menarik dari Oppo akhir tahun dikit lagi banyak banget Renault 7 ada yang comeback banyak wah pokoknya banyak ini bener-bener ya kalau memang pengen tau tetap lihatnya detail mantap pokoknya pantau terus ya akhir tahun bentar lagi loh bentar lagi tinggal beberapa bulan lagi iya duit mungkin disiapin tahan-tahan lah jajan-jajan tahan-tahan dulu ya tahan-tahan dulu lihat dulu ini sesuai gak dengan target market saya oke itu dia tadi obrolan seru kita ya sama Mas Aryo dari Oppo Indonesia semoga bisa memberikan banyak informasi berguna dan juga informasi terbaru dan bocoran-bocoran juga pastinya ya tadi Mas Aryo udah sampaikan semua Mas Aryo terima kasih dari kita terima kasih Mas Aryo terima kasih semoga sehat selalu amin sehat-sehat juga buat teman-teman Telset sukses juga acaranya launchingnya nih yang bentar lagi ya kan oke jadi kita pamit dulu sampai ketemu lagi sehat semua buat semuanya bye bye thank you bye bye ha ha Terima kasih.